Intro Shalom teman-teman Puji Tuhan akhirnya hari ini saya akan berbagi kesaksian Bercerita kepada kalian semua bagaimana pertemuan saya Bagaimana Tuhan menolong saya Sesuai dengan janji Tuhan yang ajaib yang luar biasa Yang mempertemukan saya Dengan seorang teman hidup yang benar-benar Daripada Tuhan Bukan sesuai dengan keinginan saya Tetapi semua berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan Buat kalian semua yang masih ragu akan janji Tuhan Saya mau kasih tau sama kalian bahwa Firman Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kalian Oke seperti di dalam kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Nah firman Tuhan juga dalam masmur 33 ayat 11 Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya rancangan hatinya turun tumurn Oke jangan pernah meragukan rencana Tuhan Kalau hari ini kalian masih bertanya-tanya benarkah Tuhan memberikan jodoh pasangan hidup yang seimbang yang sepadan dengan saya Kalian harus percaya bukan kepada manusia Tapi harus percaya kepada firman Tuhan Seperti yang sudah saya alami teman Jadi 2018 kami mulai percakapan kami Perkenalan kami dan kemudian Rencana untuk lebih serius Kejenjang berikutnya Dan dia menyatakan keseriusannya Bukan hanya sendar saling memperkenalkan keluarga Satu dengan yang lain Tapi tidak Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab Laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai Pasangannya Laki-laki yang sungguh takut akan Tuhan Dia membuktikan semua itu dengan cara dia datang ke Indonesia Semua itu karena Tuhan Dia menyatakan keinginannya Kerinduannya untuk serius Dan saya hampir-hampir tidak percaya pada awalnya Karena saya berpikir di media sosial Seperti yang kalian tahu Bahwa tidak semua benar Tidak semua serius Tetapi itulah Tuhan Ketika dia punya rencana Maka tidak ada satu manusia pun Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menutup jalannya Jadi teman-teman yang saya kasihi Tuhan begitu baik dalam hidup kami berdua Dia mempertemukan kami Kami berkenalan satu dengan yang lain Kami saling mencari tahu Bagaimana proses menikah Dengan warga negara asing Dan kami mempersiapkan semuanya Puji Tuhan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami 2019 Kami mulai mempersiapkan dokumen Setahun berjalan dalam hubungan kami Kami mulai mempersiapkan dokumen Dengan rencana bahwa tahun 2020 Dia akan datang ke Indonesia Dan kami akan melangsungkan pernikahan Tapi seperti yang teman-teman tahu bahwa Pada awal 2020 Semua negara dilanda oleh COVID Jadi rencana kedatangan dia Pada pertengahan tahun 2020 Itu dibatalkan Akhirnya ditunda sampai ke tahun 2022 Dan apakah kami kecewa? Apakah kami tidak percaya dengan kehendak Tuhan? No! Ketika kami mulai membangun hubungan dengan serius Kami berkomitmen satu dengan yang lain Tetap kami bertanya kepada Tuhan Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Jadi saling menguji Seperti firman Tuhan katakan bahwa Ujilah segala sesuatu Jadi meskipun tertunda selama dua tahun Kami tetap bertanya kepada Tuhan Kami saling percaya satu dengan yang lain Itu penting untuk menjalin satu hubungan Yang serius dengan seseorang Tidak boleh ada kecurigaan Kita hanya percaya kepada Tuhan Karena firman Tuhan dalam satu koritus berkata Kasih itu percaya segala sesuatu Akhirnya pada 2022 Dengan melewati empat tahun Long distance relationship Akhirnya Tuhan mengizinkan hari itu tiba Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Pastor Virzi Dari GBI Rock Home Depot Karena beliau membantu Di dalam proses pembelian tiket Dari Rumania menuju ke Jakarta Dan juga kami sangat bersyukur kepada Tuhan Karena GBI Rock menerima kami Untuk diberkati di dalam pernikahan Kalau hari ini kalian semua masih bergumul Dengan pasangan hidup Banyak sama Tuhan Karena saya percaya sesuai yang saya alami Bahwa ketika hidupmu sudah sungguh-sungguh Kau berikan kepada Tuhan Kau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Maka Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah melupakan janjinya Dia selalu menepati Rencananya yang ajab dalam hidup saya Dan juga hidup kami Jadi bersyukur kami sudah boleh melewati Peningkahan yang kudus Kemudian kami mempersiapkan dokumen Untuk pembuatan visa Untuk kedatangan saya ke negara dia Karena saya sudah menikah Kami sudah berjanji seperti di awal Bahwa saya harus ikut dia sebagai suami Untuk pindah ke negaranya Yaitu di negara Rumania Dan prosesnya masih panjang Tetapi puji Tuhan Semua Tuhan izinkan terjadi Dan next time di next video saya Saya akan berbagi buat teman-teman Apa saja persyaratan yang kami siapkan Dan bagaimana prosesnya Tunggu aja oke Terima kasih Tuhan Yesus memberkati